Amerika Serikat terus mengintensifkan serangannya terhadap kelompok bersenjata Houthi, namun serangan itu tak terbukti bisa melemahkan posisi Houthi di Laut Merah. Pada minggu 14 Januari 2024, The New York Times mengutip dua pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa serangan Amerika Serikat dan juga Inggris Diamant memiliki dampak terbatas pada kemampuan ofensif Houthi. Sebab mereka menilai Houthi sendiri masih mampu menargetkan kapal-kapal di Laut Merah dengan rudal dan juga drone. Kedua pejabat Amerika mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa mereka kesulitan menemukan target kelompok Houthi. Mereka menambahkan bahwa Badan Intelijen Amerika dan Barat lainnya tidak bekerja selama beberapa tahun terakhir untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan militer Houthi, termasuk sistem pertahanan udara, pusat komando dan juga lokasi produksi rudal dan drone. Adapun serangan udara di Yaman merusak atau menghancurkan sekitar 90% dari lokasi yang ditargetkan. Namun mereka menjelaskan bahwa Houthi tetap mempertahankan sekitar 3 per 4 dari kemampuan mereka untuk meluncurkan rudal dan juga drone. The New York Times mengindikasi bahwa perkiraan tingkat kerusakan kemampuan militer Houthi adalah rincian pertama atas serangan yang dilakukan oleh pesawat dan juga kapal perang Amerika dan Inggris yang menargetkan hampir 30 lokasi di Yaman. Namun laporan tersebut mengatakan bahwa meskipun 60 rudal dan juga drone menargetkan Houthi, hanya sekitar 20 hingga 30% saja yang benar-benar efektif menghancurkan lawan. Artinya untuk mengalahkan Houthi memang tidak semudah yang mereka prediksi dan kekuatannya jauh lebih besar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.